Oke teman-teman, kembali game sama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video klarifikasi berupa tanya jawab ya dengan subscriber dan saya disini akan membacakan pertanyaan yang menurut saya bagus untuk ditanyakan dan bagus juga untuk dijawab tapi disini saya dengan jawabannya ya, bukan baca pertanyaannya doang dan dari X-Diamond Gaming yang pertama, apakah bisa main laptop tanpa baterai dan apa dampak negatifnya? ya tentu main laptop dengan tanpa baterai ya pasti bisa ya dampak negatifnya apa? ya justru nggak ada sih dampak negatifnya, justru dampak positif ya itu dampak positifnya baterainya jadi lebih awet dan lebih tahan lama karena kalau misalnya kalian main game dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi ya nanti bakal overcharge gitu kan dan kekurangannya sih kalau misalnya kalian pemain atau gamer laptop ya sama kayak saya ini ya kalian kalau misalnya mau baterainya awet kalau misalnya mau main game ya kalian harus main dengan kondisi baterai sekarat gitu kan misalnya 10% gitu kan baru main jadi mainnya agak lumayan lama kalau misalnya main 50% ya cepet juga penuhnya jadi cepet overcharge ya dan dampak negatifnya sebenarnya sih nggak ada sih cuman kalau misalnya kalian nih kayak misalnya PLNnya lagi tiba-tiba pingin matiin listrik ke rumah kalian tapi listriknya itu cuma ke rumah kalian doang ya udah mati dan kalau misalnya kalian laptopnya mati ya cepet rusak juga sih dan itu sih itu doang sebenarnya pertanyaannya untuk pertanyaannya dan jawabannya dan selanjutnya ntar saya cari dulu nih perasan tadi ada ya oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari sahat bilang laptop saya i7 Nvidia GTX 960M RAM 16GB ya 16 nggak mungkin lah 16MB ya tetap aja nge-lag main game apapun lah what happen bisa kasih solusi nggak bro thanks dan disini dia juga komen lagi ya bentar dia tuh nanya lagi question dong kenapa laptop pas di charger lebih enteng bermain game dibanding tidak charger jadi dia tuh laptopnya dengan spek tadi ya Core i7 dengan GTX 96M dan RAMnya 16GB ya sama-sama sih speknya kayak saya cuman beda RAMnya doang dia lebih gede cuman bang kok bisa nge-lag nah kenapa laptop pas di charger jadi lebih enteng bermain game dibanding tidak charger nah karena dia itu menggunakan grapikat Nvidia atau mungkin ya GTX ya pokoknya semua Nvidia deh kalau misalnya nggak di charge itu bakal nge-lag kenapa bang kok bisa gitu ya karena itu tuh jadi istilahnya kalau misalnya kalian punya prosesor atau mungkin grapikat yang powerful tapi kalau misalnya powerfulnya ya pasti kalau yang namanya powerful pasti butuh listrik gede jadi kalau misalnya kalian pakai baterai ya mainnya pakai baterai atau dalam kondisi tidak charge ya pasti bakal nge-lag jadi contohnya ini nggak usah jauh-jauh nih ini saya Losaga dengan spek tadi ya nyoba Losaga 125 fps Pak itu kalau di charge kalau nggak di charge paling 15 kalau baterai di bawah 30% kalau 50% ya dapetlah 60an jadi ya memang gitu karena powernya kurang gitu kan dan disini saya juga punya pertanyaan lagi ya nah kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya adalah tutorial buat CSGO bang biar nggak nge-lag terus dia komen lagi ya bang kok kok saya kalau ketemu musuh drop fps sih bang di CSGO nah memang kalau CSGO itu semenjak valve atau valve itu mencoba untuk memfix one-way smoke ya jadi one-way smoke itu kalau misalnya kalian main CS jadi smoke-nya itu cuma bisa dilihat sama kalian musuhnya nggak bisa lihat jadi itu bakal ngeuntungin kalau kalian tahu spot untuk one-way smoke-nya nah semenjak valve atau valve memfix mencoba untuk fix one-way smoke itu jadi kalau misalnya kalian lempar smoke ya jadi memang nge-lag jadi contohnya saya tuh main CSGO dapet fps 200 ya begitu saya lempar smoke begitu lihat saya lihat smoke-nya turun Pak jadi 15 apa yang dia rasa coba fps 15 bisa main apa gerak juga susah ya dan kalau misalnya kalian di dalam smoke atau mungkin ngelihat ke lain arah dengan tanpa smoke-nya nanti bakal jadi naik lagi fps-nya ya valve emang begitu sekarang ya terus dia juga bilang kalau nggak salah jadi keyboardnya tuh agak nge-delay ya memang kalau misalnya CS itu sekarang delay-nya itu ya karena si valve-nya itu mencoba untuk nge-fix one-way-nya gitu one-way smoke sama kalau misalnya kalian lempar smoke jadi nge-lag gitu kan dari 200 jadi 15 apa-apaan coba jadi CPU-nya tuh dari misalnya kalau misalnya kalian main biasa CPU-nya tuh paling cuma 10% sampai 60% kalau misalnya main biasa begitu kalian lempar smoke jadi 90% makanya makanya ngelag ya dan sebenarnya itu doang sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dulu sekarang untuk membayar hutang dulu ya karena saya enak juga kalau misalnya kalian nunggu terlalu lama jawabannya ya dan silahkan kalian kalau misalnya mau bertanya ya tentang komputer tentang Android tentang game juga bisa ya karena saya lumayan ngerti juga kalau misalnya tentang komputer Android sama game ya atau mungkin tentang apapun tapi jangan nanya udah punya pacar atau belum ya paling kalau nggak saya jawab saya blog sih enggak bercanda dan jangan lupa untuk like share dan subscribe kalau misalnya kalian mau bertanya silahkan komen dan jangan lupa seperti biasa kalau misalnya kalian suka ya silahkan kalian like juga video ini dan thanks for watching bye bye abone ol